Halo teman-teman, mulai lagi bermain game PKXD Wow, tadi malam sudah update Monsi Monster nih teman-teman Untuk yang pertama, ku diajakin sama Kak Noval untuk ambil kota kejutan Katanya kota kejutannya ada 7 ya teman-teman Dan Kak Noval pun sudah ambil semuanya Jadi ku mau ngikutin Kak Noval aja nih teman-teman Untuk ambil 7 kota kejutan Dimanakah lokasinya? Oke teman-teman, yuk langsung saja kita menuju ke lokasi yang pertama Ternyata lokasinya ada di tower Waduh, ini di sebelah mana ya? Oke, ku akan ngikutin Kak Noval aja Ternyata ke atas nih teman-teman Dan dia menunjuk ke prosotan Masuk ada di prosotan? Oh, oh tidak Ini dia, ku kota kejutan yang pertama isinya 2 gem Wah, ini sih nyempil sekali ya teman-teman Dan coba kalau nggak main-main di prosotan tower itu Mana bisa menemukan kota kejutan itu? Dan apakah kota kejutannya lainnya? Lokasinya bakal nyempil seperti tadi Oke, ku masih menunggu Kak Noval dan kita akan menuju ke lokasi kota kejutan yang kedua Dimanakah lokasinya? Oke, yuk langsung saja kita ke sana Dan kita pun menuju ke pusat kota Tapi kok belok kanan ya? Nah, kok belok kanan? Kita menuju kemana ya teman-teman? Dan ternyata menuju ke toko yang kecil tuh teman-teman Dan apakah ada di dalam toko ini? Oke, dan ku ngikutin Kak Noval dulu Oh, ternyata Kak Noval lompat Dan kok lompatnya nggak ke dalam sih? Oke, kita lihat Kita turun ke bawah Waduh, ini mah nyempil sekali ya teman-teman Melebihi lokasi kota kejutan yang pertama Aduh, tapi kok ku malah masuk ke dalam toko ini ya? Tapi disini nggak ada nih teman-teman Terus gimana dong? Waduh, ini kok makin susah dicari ya? Tapi memang seharusnya seperti ini ya teman-teman Namanya juga Secret Box Kotak Rahasia Dan aku pun naik pesawatnya Kak Noval nih teman-teman Dan, oh tidak Ternyata ada di belakang toko tadi Dan ini sangat nyempil sekali Di pojokan dan juga Oh tidak, ini mah benar-benar di luar fikri ya teman-teman Kok ada disini? Oke, langsung saja ku ambil isinya Oh tidak, cuma 200 aja Dan lokasinya nyempil sekali Oke lah, kalau begitu Dan ku akan langsung menuju lokasi yang ketiga Dimana itu? Nah, disini ku akan ngikutin Kak Noval lagi Ternyata lokasi kota kejutan yang ketiga Itu nggak jauh dari lokasi tadi nih teman-teman Ada di dalam dealernya Ariel Terus dimana ya? Oh ternyata ada di belakang robot ini nih teman-teman Ini dia Dan isinya cuma 200 koin aja Oke teman-teman, lanjut lagi Kita menuju lokasi kota kejutan yang keempat Kira-kira dimana ya? Dan Kak Noval pun ngajak aku naik pesawat Kira-kira apakah di atas? Oh tidak, ini menuju ke Biang Lala nih teman-teman Dan oh tidak Ternyata ada disempilan Biang Lala itu Di belakang tulisan PKIXD Wow, ini bener-bener ya Ditaruhnya pinter banget loh teman-teman Dan isinya cuma 200 koin aja Dan masih ada 3 kota kejutan lagi Aku akan menuju ke kota kejutan yang kelima Dimanakah itu? Dan aku pun mengikuti Kak Noval lagi Dan Kak Noval menuju ke rumah Rumahnya si Nimda Apakah ada di dalam rumah ini teman-teman? Rumahnya Nimda kan ada 2 lantai Dan juga ruangannya banyak sekali loh teman-teman Terus dimana dong? Oke dan disini ko mengikuti Kak Noval aja Dia pakai sapu terbang nih teman-teman Oke ko akan cari sapu terbang Dan ko akan menuju ke atas Dan pastinya ada di lantai 2 dong teman-teman Dan oh menuju ke ruang rahasia Dan ternyata ya ternyata Kota kejutan yang kelima itu Ada di dalam ruangan rahasia Ini dia kota kejutan yang kelima Isinya adalah 5 gem Wow lumayan ya teman-teman Lumayan banyak Oke teman-teman masih ada 2 lagi Dan kita pun menuju ke lokasi Kota kejutan yang ke-6 Dan Kak Noval turun di depan sekolah Apakah kota kejutan yang ke-6 ini Ada di dalam sekolahan? Waduh ini dimana ya? Ini jarang-jarang loh Ada kota kejutan yang ada di dalam sekolah Dan dimana nih? Oh ternyata masuk ke kantin Apakah ada di kantin? Oh tidak Ternyata ada di pojokan Wah ini mustahil sekali ada di sini nih teman-teman Jarang sekali terjadi Dan isinya 200 koin saja Dan lanjut lagi kita menuju ke kota kejutan yang terakhir Dimanakah itu? Dan loh kok menuju ke minigame baru sih? Di minigame Monster Lab Loh apakah ada di dalam minigame ini teman-teman? Waduh berarti kita harus main dong Yaudah deh disini sambil ku bermain dan review minigame Monster Lab Ku akan sambil ambil kota kejutan yang terakhir ya teman-teman Dan karena disini ku takut nyasar Jadi ku akan mengikuti Kak Noval nih teman-teman Yang sudah tahu lokasinya Dan disini juga ada misinya ya teman-teman Harus ambil apa tuh? Oke lah Yang penting ku akan cari kota kejutan dulu ya teman-teman Dan ku akan mengikuti Kak Noval Dan oh tidak Dan ternyata si Monster pun tadi Akan menangkapku nih teman-teman Jika ada warna merah tadi Dan ini mirip dengan game Miraculous Hunt ya teman-teman Dan ku harus tetap hati-hati Jangan sampai tertangkap nih Oke dan Oh ternyata di dalam itu Ada markasnya si Monster tadi nih teman-teman Dan ini adalah sebuah laboratorium yang sangat besar nih Tapi kota kejutannya ada disini nih Sangat nyimpil sekali dan isinya 200 koin saja Dan itulah dia 7 kota kejutan Dan wow ini mah markasnya Monster ini Pasti bakal menciptakan Monster lainnya nih teman-teman Dengan alat-alat laboratoriumnya Dan kita harus tetap hati-hati ya teman-teman Oh tidak Ternyata ada tanda-tanda dia datang nih teman-teman Dan ku ngumpet disini Apakah ku bisa ditangkap? Nah kita lihat ya teman-teman Uh tidak Ternyata ku gak bisa ditangkap disini Jadi ini adalah tempat persembunyian yang paling aman ya teman-teman Jika teman-teman berada di laboratoriumnya si Monster tadi Oke teman-teman Untuk bermain di minigame ini Nanti ku akan lanjutin di next mabar ya teman-teman Dan ku sudah menemukan 7 kota kejutan ini Berkat kak novel nih teman-teman Dan sampai disini dulu videoku kali ini Dan untuk video review update-nya Nanti ada di video selanjutnya Oke teman-teman Sama disini dulu videoku kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow instagramku Yeteh Putri Isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax